jadi hepatitis itu adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang pada parenkim atau sel-sel pada hati peradangan pada kasus hepatitis disebabkan oleh adanya infeksi yang kita kenal secara umum infeksi yang paling sering adalah hepatitis A, B, C, D, dan E itu disebabkan virus hepatitisnya tetapi yang menjadi perhatian kita pada kasus yang baru ini adalah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya perbedaannya apa dan kenapa itu berbahaya adalah karena kita masih belum bisa mengetahui penyebabnya sehingga tata laksa yang diberikan masih belum bisa spesifik masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya sehingga terapi yang diberikan bisa lebih sesuai pada pasien dengan hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya saat ini gejala yang ditimbulkan kurang lebih memang sama seperti penyakit infeksi lainnya ada demam, ada seperti mual, muntah, diare, dan juga ada gejala yang spesifik yang disebabkan oleh kondisi hepatitis yaitu kita sebutnya dengan penyakit kuning biasanya memang ada kulit pada penderita pasien dengan hepatitis akan lebih kuning daripada pasien yang normal dan juga kita bisa lihat juga umumnya dari sklera atau bagian putih pada matanya akan lebih kekuningan setelah itu, selain itu ada juga tanda pada tinja atau kotoran yang dikeluarkan biasanya warnanya akan lebih pucat daripada pasien-pasien yang biasanya atau pada pasien normalnya yang menunjukkan ada gangguan pada fungsi dari hepat atau fungsi dari hati nah tanda-tanda itu memang masih belum spesifik sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pemeriksaan laboratorium untuk melihat fungsi hatinya sehingga kita bisa menentukan apakah memang terjadi kerusakan pada fungsi hati atau adanya peradangan pada sel-sel parenkim hati cara pencegahan kita saat ini memang masih belum diketahui penyebabnya apakah virus, apakah bakteri, dan bagaimana cara penularannya tetapi hal-hal penting tetap harus bisa kita lakukan seperti mencuci tangan sebelum makan, mengguna konsumsi makan makanan yang matang lalu juga saat membuang kotoran atau tingja misalnya pada anak-anak menggunakan pempers itu harus langsung dibuang di wadah yang khusus, di tempat sampah yang khusus lalu juga tetap menjaga kesehatan secara umumnya makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga karena memang masih belum diketahui penyebabnya cara-cara pencegahan untuk infeksi yang lain seperti memperhatikan kebersihan tangan penggunaan masker sebaiknya tetap dilakukan sampai kita bisa juga mengetahui penyebab pasti dari infeksi virusnya ini atau infeksi yang menyebabkan hepatitisnya ini dan bagaimana cara penularannya terima kasih terima kasih